musik 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 oke kembali lagi ke channel yst10 rafi itu mindset bro oke channel yst10 hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini ke daerah itu dipercaya oleh om samsil nih langsung aja kita tanya-tanya halo om, dengan om samsul ya iya betul om samsul tinggal dimana om? daerah celincing tadi tiba di kereta ini sejam berapa om? jam setengah tiga setengah tiga ya, sekarang sudah jam tujuh ya untuk prosesnya sekitar 4 jam ya pemasangannya apa aja om hari ini om? hari ini RGB alis RGB terus devil eye saklar pulsar sama wind seal mantap, oke langsung aja kita review ya ciao selamat menikmati 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 ini sudah diracun ya sudah di make cover nih kita lihat di bagian cockpitnya guys saklarnya sudah diganti menggunakan saklar custom yaitu saklar pulsar 135 saklar pulsar best seller ya di kedai riders oke paling favorit nih ya untuk alternatifnya selain saklar pulsar ada pilihan yang lain yaitu saklar fiction ada NS200 ada saklar Vietnam atau Thailand atau aeromotive ya guys oke ini dia langsung aja kita nyalakan oke makasih oke guys saklar nya keren ya guys terdapat backlight berwarna putih ada indikator backlight atau light ambience berwarna putih untuk memudahkan mencari posisi tombolnya di kondisi gelap icon icon nya nyalain ya guys bagus banget guys untuk fungsi tombol tombolnya masih lengkap ya guys justru ini ada penambahan switch lamp utama ada 3 step ada pass beam juga seperti di mobil ya untuk overtaking oke guys mantap lebih gagah dari saklar rory nya pastinya instalasi kabel kita lihat kita buat serapi mungkin lalu senyaman mungkin dijamin handling nya tidak nyangkut guys kabel kabel nya tidak nyangkut ya wah mantap kita lihat dari jauh nih keren oke saya cek 150 oke untuk lock sound masih standar ya guys nah kita lihat tombol hazard nya guys tombol hazard nya eksternal terpisah oke mantap oke untuk modifikasi selanjutnya kita ke bagian depan nih guys ada instalasi wind sail tail loop oke untuk ukurannya sama persis seperti orinya guys presisi dan pas ini menggunakan material akrilik yang kuat ya guys oke desain nya keren ya guys elegan untuk flat nomor ditaruh di bagian dalam mantap oke langsung aja kita lihat nih guys headlame nya sudah di makeover nih guys wow keren banget ya ada instalasi alis DRL lalu kombinasi defilai nih sepertinya requestan baru nih ya untuk defilai nya tidak seperti biasanya nih defilai nya kombinasi pinggir atau kanan kiri merah lalu tengah hijau nih ya oh mantap untuk defilai nya untuk defilai nya sinarnya terang ya guys lalu padat nih oke dan yang lebih kerennya nih alis nya bisa digonta ganti warnanya alis nya menggunakan alis versi RGB oke guys dan ini kebetulan alis nya disetting mode bunglon ya jadi warnanya bisa rubah-rubah sendiri nih guys nah oke kita minta tolong omnya nih sedang dirubah-rubah nih warnanya oke guys oke ada biru pokoknya gak bakal bosen ya om ya mantap nih mantap loh keren mode settingan nya ada banyak nih ada 200 mode ya om ya ya betul lalu kita tes mode 2 nya mode pelangi atau rainbow oke ntar ya om ya oke oke guys kita setting mode rainbow nih kita cross up nih untuk alis nya kita lakukan proses pen brush di mika akrilik bagian dalam jadi untuk sinarnya padat ya guys sampai atas nih guys sampai dengan senori nya alis nya menyala full lampu senjanya oke kece banget guys kita tes sen nya seperti apa ini dia sen running nya oh mantap guys sen running nya seperti di mobil lexus oke dimulai dari bawah lalu dilanjutkan ke atas ujungnya di senori nya oke langsung aja kita tes hazard nya guys ini dia hazard nya untuk hazard nya untuk hazard nya juga running oke belanya bagus banget ya untuk alis nya kita gunakan alis yang berkualitas pastinya yaitu alis AS yang greta dijamin sinarai terang dan awet ya guys oke oke kita tes lampu utama nya jadi devil eye selang seling dengan lampu utama guys ketika kita menyalakan lampu utama otomatis devil eye nya mati ya guys oke seperti ini kita tes pas beam nya ini dia pas beam nya guys kita tes pas beam nya ini dia pas beam nya guys ini dia pas beam nya guys wow kita liat dari jauh nih guys luar biasa ya luar biasa ya terlihat putu risik ya guys luar biasa nih setelah di makeover oke lanjut kita ke bagian belakang nih selamat menikmati ada instalasi stop lane mode hybrid dan ini juga berbeda dari request yang biasanya ya untuk mode hybrid biasanya warna biru ya guys kali ini 대�engnya request warna hijau nih Oh mantap Oke Jadi stop lamp hybrid Yang kita setting Yang kita custom hanya lampu standby di lampu remnya Kita ubah menjadi warna hijau Lalu ketika di rem Berubah menjadi merah nih guys Wow Tepas lagi om Oke Mantap guys Kita instalasi alis juga ya Seperti di headlamp bagian depan Alisnya seukuran dengan stop lamp nih Bagian atas dan bawah Oke guys Kita tes lampu sennya Bila dikombinasi Lampu sen seperti ini Jadinya Elegant ya guys Anti mainstream pokoknya nih Untuk alisnya Sinaranya dijamin tidak bikin silap pengendara lain ya Sinaranya soft Kita lihat aja Sepertinya motornya sudah kita review semua Bagian kelistrikan Pemasangan saklar Modifikasi Pemasangan alis Dan modifikasi stop lamp hybrid Oke ini dihasilnya guys Oke langsung aja kita minta testimoni ownernya nih Oke om Samso Boleh minta testinya nih om Hasil instalasinya gimana om? Wih mantap jiwa gak nyesel Mantap ya Gak nyesel Mau di disini Keren ke dera itu Mantap om Oke sudah kedatanganku berapa nih om? Ke dera itu om? Baru pertama kali Baru pertama kali nih? Wah luar biasa Sebelumnya bisa mampir disini Dapat info dari mana om? Kena rajin Lihat di Youtube Oh kena rajin Youtube ya om? Di Instagram juga Wow luar biasa nih Untuk alisnya gimana om? Suka om? Wah keren Rampunya ya Oke Gak bosen Nanti sekitar warga Cilincing bisa kena rajinnya juga nih Mau di VCEK nih om ya Otarnya keren banget nih Jadi pusat perhatian nanti om Oke sih ya Mantap Daerah dekat Cangung ya? Daerah Rorotan Rorotan Mantap Next project ada instalasi apa lagi nih om? Selain ini om Selain ini rencana mau ganti kenal pot Ganti kenal pot? Pasang voltmeter Sama stabilizer Sudah di planning juga Banyak nih om Luar biasa nih om Kita tunggu kedatangan selanjutnya om ya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Om Samsul sudah bekerja kan ke daerah dek Untuk makeover VCEK nya Nanti ditunggu modifikasi selanjutnya Dan Bila berkenan bisa info ke teman-teman ya om Modifikasi disini Terima kasih om Hati-hati Oke guys Bagi para riders yang lain Bila berminat Untuk makeover motor Honda VCEK 150 Sayangnya semacam ini Bisa silahkan meluncur ke kedai riders Alamat lengkap kami ada di Ruko Puribeta 1 Petas Jangsin 7 058 Cilinduk Tanggerang Jangan lupa subscribe, like, and share channel youtube kita Yostation 10 Bisa silahkan komen di bawah Untuk tanya-tanya Seter modifikasinya Atau langsung hubungi di 0812 822 790 Ingat Tapi itu Mindset bro Thanks for watching See you at the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!